Sumatera Selatan punya catatan sejarah yang panjang, tapi perlu diakui bahwa masih banyak cerita dari sejarah Sumatera Selatan ini yang belum terungkap. Masih banyak hal yang harus dilakukan penelitian lebih mendalam, dengan tantangan minimnya rujukan sejarah yang ada saat ini. Atas dasar inilah, Mang Dayat mengunjungi gedung asib Sumatera Selatan untuk jingung lebih dekat upaya dinas asib Sumatera Selatan untuk ngumpulkan petunjuk-petunjuk sejarah yang ada di Sumatera Selatan. Ayo nih Mang Dayat ayo, itu Mbak Debi kita melihat ini ruangan galeri kita, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Di sini banyak sekali terpajang foto-foto bersejarah, dari toko-toko, gedung-gedung lama, yang pastinya semuanya itu sejarahnya Sumatera Selatan. Galeri ini keren nih, foto-foto dari mano-mano adu ini. Sebenarnya ini ide sederhana dari raso giroh gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu bahwa adu dokumentasi yang bisa dilihat secara langsung. Jadi kalau dia bentuknya tulisan, bentuknya surat, itu kan memang kita simpan juga adu juga. Tetapi yang sekarang adu ini adalah galeri foto. Ini siapa saja? Ya, rangkaian peristiwa di mana ketika Sumsel itu dalam sejarahnya macam mana. Tokoh dalam sejarah macam mana. Mungkin kita nak jingok, siapa sih pejabat-pejabat Palembang zaman bingin, zaman lama Sumsel ini. Nah, sehingga masyarakat itu merasa bahwa dia, oh sejarah Palembang ini ternyata sesuai dengan julukannya kota tertua di Indonesia, adu. Adu buktinya. Adu buktinya. Adu, Pak Cek. Iya, iya uca-uca. Iya, iya ngado-ngado. Nah, Cek. Ini galerinya apa nih? Nah, ini galeri kita di Naskah Arsipan, Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana di sini ditampilkan seluruh sejarah-sejarah Sumatera Selatan dari tahun yang terlama sekali nih, tahun 1924 sampai yang terbaru sekarang. Oke. Asian Game. Iya, ini olahraga Asian Game. Benar sekali. Ini makamannya, Cek, dari keadaan-keadaan masyarakatnya. Ya, Palembang Tempo dulu, dari yang ada di sini gedung-gedung seperti ini, Jembatan Ampera pada jaman dahulu. Iya, benar sekali. Proses pembangunannya juga ada. Terus, ini kan ngumpuli sebanyak ini. Iya. Apa, Ninyo? Iya, memang yang jadi persoalannya itu adalah foto-foto kita ini kan masih banyak disimpan oleh masyarakat. Juga-juga tidak terakses, misalkan ada di negeri Belando, di Leiden, misalnya, macam itu. Jadi, kita harus juga melakukan pendekatan dengan pihak Leiden University, Jadi, kemudian juga dengan masyarakat, kita akusisi foto-foto. Dengan foto-fotonya Pak Akagani, Gubernur Sumsel yang lama. Kemudian juga ada foto-foto jaman bingin yang mungkin ada pada waktu itu disimpan oleh para ahli waris. Nah, jadi itu kita akusisi. Nah, kalau tidak kita misalkan katakanlah dia keberatan ngembek foto aslinya, kita repro. Kita repro dengan persetujuan dia bahwa benar foto ini adalah merupakan foto yang peristiwa itu memang adoh. Kalau ini? Nah, ini pembangunan gedung-gedung di Jalan Sumatera Selatan dahulu sampai dengan sekarang. Seperti ini nih, kalau ini potret dahulunya sungai di daerah. Ya, benar sekali. Kalau sekarang sudah bagus ya, sudah warna-warni. Nah, ini gedung-gedung wali kota kita. Ini yang dulunya, sekarang seperti ini. Itu ada ini nih, Pak Semen. Apa namanya? Jarang dilihat publik. Benar. Waktu pembangunan kantor gubernur. Itu pada tahun 1958. Nah, ini adalah galeri bangunan-bangunan. Iya. Oke. Bukan cuma ini deh, kita jengok ke Cikok lagi ya, ada tempat lain. Oke. Artinya Arsi memang mencari. Betul, betul. Dan memang ini waktu kita dapat amanah dari Bapak Gubernur, Pak Irman Deru, Pak Mawardi Yahya. Kira-kira tahun 2021 yang lalu, bulan Agustus, ya Alhamdulillah. Sampai dengan setakat ini, inilah yang kita lakukan. Walaupun memang tempatnya masih kecil. Tetapi paling tidak ketika masyarakat ada di sini, datang ke sini, oh ada sesuatu yang bisa dilihat. Ada sesuatu yang bisa dijadikan oleh-oleh ketika sampai ke Arsip. Nambah wawasan. Nambah wawasan. Karena kan aku kepengen dinas Arsip ini sebagai laboratorium. Tempat uang belajar. Mana cara memelihara Arsip. Macam mana cara menciptakan Arsip. Tata kelolanya. Sehingga betul-betul ke depannya kita ini bukan hanya kaya dengan budaya tutup. Tetapi juga dengan budaya-budaya tulisan yang ada bukti. Yang tidak akan bisa digugat oleh uang lain. Kalau memang kita punya sejarah itu. Jadi artinya dinas Arsip juga butuh peran dari masyarakat. Pasti. Makanya kan kita ada relawan cinta Arsip, Mang. Jadi relawan cinta Arsip itu kita bentuk. Dari masyarakat yang ada yang peduli dengan masalah ke Arsipan. Dengan gerakan sadar Arsip. Ayo kita gabung. Nah jadi mereka tuh bisa kasarnya selembar foto pun itu adalah sumbangan. Inilah bentuk kepedulian kita. Artinya walaupun itu cuma kita cari foto. Betul. Itu adalah sumbangan besar untuk sejarah kita pelembang. Benar. Jadi masyarakat yang punya-punya foto diharapkan bisa sumbangsi. Sumbangsi. Ya kan karena... Jangan takut hilang. Ya udah. Kita beda. Jadi kasarnya kan kita bisa repro. Apalagi kan sekarang ada scan, warnos, segala macam. Kami gak usah lambek yang hasilnya silahkan disimpan. Dijadikan sebagai warisan cerita keluarga lah. Tetapi kalau itu kita tampilkan, wah itu bisa tahu. Karena memang kita ini kadang-kadang sesuatu itu yang tidak berguna. Caknya sepele. Taruh di jerodapu, taruh di kamar tidur. Di mana-mana ternyata ini ada sesuatu yang merupakan bukti bahwa sumsel ini ada. Ini cak di sini. Nah ini dapatnya dari sumbangan dari Leiden University. Ini banyak luka film di publik. Ayo foto-foto ini. Jadi inilah yang cubo kita jingok. Kemain juga cubo selaras kan. Misalkan di tahun 1910 tuh kawasan tuh macam mana. Sekarang 2023 macam mana. Nah ini lagi padu padannya itu. Nah yang kira-kira kejingokan. Dan menarik memang. Jadi kayaknya, oh kaget kan ada juga tanggapan uang. Kok kayak jadi museum? Bukan. Ini bukan museum. Ini bagian dari napak tilas sejarah tentang keberadaan satu peristiwa. Yang terdokumentasikan dan terasip dengan baik. Kalau ini apa nih? Kalau ini ada wali kota Palembang dari masa ke masa. Dari Adin Hana. Ya benar. Sampai ke. Bapak Harna Joyo. Harna Joyo. Di sini juga ada gubernur Sumatera Selatan dari masa ke masa juga. Semasa ada DPRD nih ya? Ya benar sekali. Ketua DPR. DPRD Prop Sumsel. Jadi kalau kita kadang-kadang kesulitan mencari foto-foto para pemimpin kita dulu. Nah di sini lantap. Di galeri Dines Karsipan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ini adalah galeri toko-toko. Ada galeri lainnya? Ada lagi di. Oh masih ada toko lagi ya? Kalau misalnya nih masyarakat Punyo. Mana caro nak? Sumbangsinya itu? Ya kaget kan pacak langsung diserahkan ke kantor kita yang di Demang Lebar Daun ini ya. Atau bisa juga lewat DM gitu kan ada IG kan. Dines Karsipan. Dicari bank kan di platform. Namanya Dines Karsipan. Propiji? Ya Sumatera Selatan. Baca di DM gitu kalau misalkan memang perlu nak dijemput misalkan. Nah ibaratnya kita nak datang dulu. Nah ya kita soan kesitu. Kan kita ada tim akuisisi. Jadi kalau memang nak ceritoyai kita, buyut kita. Misalnya sebagai Apo ada dokumennya. Atau tentang foto-foto Palembang. Nah jadi itu sebaiknya daripada hilang makin lama makin rusak. Ya. Dikontak di Nek Asip untuk sumbang situ tadi. Dan itu pahalo jari yang. Betul. Jadi kesan sepele memang ketika kita menyumbangkan satu lembar foto ya. Ternyata foto itu berkaitan dengan sejarah keberadaan suatu daerah. Oh itu jadi luar biasa Bang. Oh ternyata di daerah inilah sudah ada manusianya di tahun sekian. Kira-kira macam itu kan. Dan sebagai peneliti-peneliti Kepan. Betul. Jadi jangan kita nih maklannya. Jangan di copy deh. Iya. Jangan disimpen. Masa aku tuh kan. Misalkan oh ini Sriwijaya. Bangsa yang besar. Ternyata mana Sriwijaya kau tuh. Kau misalkan. Misalkan mohon maaf. Kau kakek moyang dulu apa gawian. Kan kejengok. Apa gitu nih cucung pesira. Apa cucung pangeran. Kita jengok. Kapu Kiyai. Kapu Kiyai. Jadi siapa tau. Aduh yai kita dulu berfoto. Ini kan bawa. Jadi. Jangan. Nganggep sepele. Iya. Soal kejadian masa lampau yang mungkin. Itu adalah petunjuk dasar atau petunjuk awal. Untuk kemudian membentangkan sejarah yang lebih bagus. Iya. Karena kita tau lah. Sejarah kita ini penelitinya udah banyak. Bener. Pelakunya udah banyak. Kalau tidak kita bantu dengan seperti itu. Iya. Makin tenggelam sejarah kita. Bener. Dan inilah gunungnya dinas kearsipan ini. Jadi dinas kearsipan ini. Fasilitasi. Fasilitasi. Fasilitasi yang kira-kira bisa dijadikan apa namanya itu supporting untuk pemerintah daerah ini. Jadi bukan hanya menemukan manuskrip, menemukan arsip yang berkaitan dengan hukum, landasan hukum segala macam. Tapi juga kaitan dengan foto-foto yang bersejarah. Tidak sebatas foto sebenarnya. Iya. Boleh. Kitab Lamo. Kitab Lamo. Kris. Boleh. Karena Kris itu adalah bagian dari satu apa namanya arsip yang memang berupa benda. Nah itu bagian juga. Itu paling dipotoh-potoh. Ya dipotoh boleh. Jadi kayak gitu jingok kan. Benda ditanukkan di sini juga yuk. Alhamdulillah. Kita simpan. Nah ini tokoh dalam waktu. Iya bener sekali. Ini tokoh dalam waktu. Mungkin Mangce Bice kan belum pernah lihat nih. Ini ada orang Belanda yang di jaman-jaman penjajahan dahulu. Kemudian ini banyak sekali nih. Ini lebih ke pejuang-pejuang kita dulu ya. Ini penjajahan-penjajahan ya. Oh ini habis perang dulu nih. Iya bener sekali. Peristiwa kebakaran lokasi Palembang. Yang pasti yang dipajau di sini semua tentang Sumatera Selatan. Nah ini. Kalau ini sih uang. Republik Indonesia yang belum dipotong nih Mang Dayat nih. Mungkin kan Mangce Bice belum. Iya. Kami nak yang merah ya sama yang biru. Sampai 200 juga nih. Iya bener. Mungkin yang kita lihat itu yang sudah terpotong-potong. Nah ini yang lembaran belum terpotong. Oke jadi kalau nak ke sini. Kalau mau lihat dibuka umum. Siapapun bisa datang ke sini. Ke Dinas Karsipan Provinsi Sumatera Selatan. Di sini ada galeri foto-foto bersejarah. Mayak gak? Tidak gratis dong. Silahkan berkunjung ke sini. Mana Assalamualaikumnya? Assalamualaikum bisa langsung. Isi buku tamu dan kita hantarkan ke ruang galeri kita. Jadi Mangce Bice yang pengen ingin koleksi-koleksi dari Dinas Karsip Provinsi Sumatera Selatan. Tinggal datang ke sini. Isi buku tamu. Masuk. Bener sekali. Ketemu dengan Pak Canti ini. Nah karena dengan Alhamdulillah kita sekarang ada galeri. Yang walaupun katakan ini. Belum sempurna lah. Memulai. Mulai. Ngawali. Nah harapannya ke depan ini. Mana pengennya Dinas Karsip ini galeri kita? Iya itu kemarin juga Alhamdulillah Pak Gubernur punya semacam apa namanya itu political will yang sangat luar biasa. Punya perhatian yang luar biasa dengan Karsipan ini dengan dunia Karsipan. Kemarin di belakang itu sudah diberikan semacam bangunan yang memang akan kita manfaatkan untuk kayaknya semacam ruang apa namanya itu eksibisi. Gedung eksibisi. Gedung eksibisi. Gedung eksibisi. Yang Kagek tujuannya kita bikin galeri di sana yang lebih besar dari ini. Tapi yang lebih penting lagi Kagek kita memberikan kesempatan kepada 17 kabupaten kota untuk menampilkan dokumentasi foto hal-hal yang bersejarah tentang daerah Dio. Misalkan Kagek aku punya cerita ini Kagek kalau misalkan gedung itu sudah jadi. Itu Kagek misalkan untuk bulan ini misalkan tiga kabupaten. Nah Kagek kita jengok kabupaten Oku, 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 Oku Raya misalnya. Tampil kan. Kagek, oh bulan depannya lagi aku lagi. Ogan. Nah jadi ini jadi ada semangat atau ada giroh yang luar biasa terhadap kesadaran asib itu itu yang pertama. Yang kedua kami juga lagi membangun diorama rencananya Kagek di Mon Pera itu sudah persetujuan Pak Gubernur juga. Di lantai atas, lantai limunem ya kalau tidak salah sampai pucuk itu rencananya Kagek kita nak taruh di situ. Nah memang ini masih terkendala dengan perencanaan Kagek kita juga membutuhkan Kagek sumbangan dari kabupaten kota untuk mengisi itu. Kemudian ditambah lagi kemungkinan juga ada dari pihak ketiga yang ikut membangun diorama itu. Dan kalau memang Kagek kita menggunakan dana APBD lah ke depannya untuk. Jadi Kagek bukan sekedar tempat untuk selfie baik tapi kan ada tambah pengetahuan gitu. Ternyata oh yang namanya Pak Akagani itu macam mana si Wong Nyong? Oh ternyata sebelum jadi dokter, tentara, pernah jadi main film juga. Nah misalnya macam itu kan. Aduh dan memang Pak Akagani itu pernah membintangi dua film kalau tidak salah. Nah luar biasa. Iya kan. Kemudian juga foto-foto tentang wakil, gubernur Sumsel, ketua DPRD, wali kota Palembang. Nah ini kejengguan mana bapak-bapak gitu ini kan. Jadi kita berharap memang sesetakat ini kita dalam keadaan Sumatera Selatan atau Palembang yang sudah modern. Tapi kita juga kepengen nyari yang lamu-lamu. Ya misalkan kita tahulah protografer itu kan abad ke-18 ya. Nah mungkin ada lukisan-lukisan misalkan lukisan siapu, lukisan siapu yang bisa mewakili ketika di tahun-tahun sebelum abad ke-18. Nah itu Bang Ren. Ya jadi ke depannya insya Allah ini akan berkembang lagi. Insya Allah mudah-mudahan mohon untuk arestunya. Untuk kita biar lebih mudah lagi, nawi cak mana masalah lukisan Bang. Betul. Jadi bukan hanya kita bicara soal omusium, bukan saja itu. Tetapi juga ada arsip atau dinas kearsipan yang menyimpan manuskrip, menyimpan surat-surat, dokumen-dokumen berhargo dan foto-foto bersejarah yang bisa kemudian kita tampil. Nah penutup, Profesor. Dari sisi dinas arsip, apa yang pengen disampaikan ke masyarakat? Ya. Jadi kami dari dinas kearsipan Profesor Masyaratan, tidak capek, tidak jemuh, tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk sadar arsip. Bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang dimulai dengan perjalanan sejarah yang besar juga. Dan bagaimana membuktikan kita menjadi bangsa yang besar tentu dengan ada bukti-bukti. Jadi bukan sekedar ngomong baik. Kenapa kemudian kita ketahui bangsa kita ini merupakan satu bangsa yang luar biasa, Nusantara ini sudah luar biasa. Karena ada banyak bukti yang nunjukkan itu. Dan itu bisa dimulai dari hal kecil dengan kita sadar arsip, dengan menggali potensi yang ada di rumah kita. Siapa tahu ada foto-foto, ada sejajara, buka gerobok lama dulu, bukai, jangan dibiarkan, siapa tahu ada petunjuk di sana tentang macam-macam. Yang bisa kemudian kita tampilkan untuk kemaslahatan semata selatan di masa yang akan datang. Oke, jadi sekali lagi, pesat dari dinas arsip adalah mohon dukungan dari masyarakat, hal yang terkecil adalah bisa sumbangsi dari apa yang ada di rumah masing-masing. Betul, betul. Buka geroboknya, buka peti-peti lama memainkan itu. Iya, makbek dulu, nyai dulu. Ada apa-apa, tampil kelah. Iya, dan kami dengan senang hati nerimu. Oke, jadi itulah maka cek-bicek dari Mang Dayan sama Kropes Redwat. Mudah-mudahan bisa menambah kesanaan pengetahuan kita tentang pota Palembang dan semata selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.